Janjian sama bro Alex, mau dateng kesini, dikasih tiket masuk. Betul. Suami, istri, ama anak nggak? Ya, total biasanya sekeluarga 4 orang lah ya. 4 orang di cover? Ya, siap. Mau weekend, weekdays aman? Aman, Bang Arief. Sucili total ya, total yang didapet 75 jutaan lebih. Seperti janji Hyundai, Hyundai itu selalu berinovasi di pasar mobil Indonesia. Dan hari ini digias hari pertama, Hyundai langsung membariskan mobil barunya itu Hyundai Stargazer X. Dan kita ngobrol sama marketing resminya, jadi kalau kalian mau beli dengan promo-promo yang ada digias 2023, kalian udah tepat banget nonton video ini dan langsung telpon bro Alex, nomornya ada di deskripsi. Sehat, brother? Halo, Bang Arief. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat banget. Kita mau ngomongin produk baru nih, bro. Jadi harus sehat ya? Iya, baik. Alhamdulillah. Oke, kita mau ngomongin produk baru, jadi harus sehat. Dan ini kita punya Hyundai Stargazer yang X ya? Yap, yang terbaru. Yang terbaru, ini display-nya sepanjang semuanya Stargazer X. Dan kita mau ngomongin harganya berapa, promonya apa, promise delivery-nya apa, dan bedanya apa. Dan nanti di akhir-akhir video kita bakal selipin promo-promo lainnya. Ada paling set juga? Ada, Bang Arief. Ada apa lagi? Ada Ionic 5 juga. Ada Ionic 5? Terus juga ada Santavi, ada Staria, semua display ada di sini. Oke, tahan dulu nanti kita lihat unitnya. Tapi kita bahas dulu Stargazer yang X ini, bro. Bedanya apa, brother? Kalau untuk yang dari sisi samping nih, kebetulan Bang Arief udah bisa lihat langsung. Oke. Yang tadinya dia ring-nya 16, sekarang udah pake ring 17. Untuk velg-nya ya? Velg-nya. Oke. Dengan motif yang baru. Oh, kembangannya juga beda? Betul. Oke. Kembangnya juga tadinya kan nggak kayak gini, Bang Arief. Oke. Terus kedua, kelihatan sekarang dia ala-ala cross. Oh, jadi kayak crossover. Betul. Oke, ini lebih lebar. Cuman ini bagusnya dibanding brand sebelah. Ini halus, dia nggak terlalu kasar. Nah, bagian si sampingnya ini. Oh, ini agak glossy ya? Betul. Oke, kalau yang itu kan daft-daft kasar gitu ya? Betul, Bang Arief. Ini juga materialnya jauh lebih enak ya? Ya, nggak plastik-plastik amat lah. Nggak parah-parah banget. Lalu apa lagi tuh, bro? Ini. Jadi ini juga salah satu penambahan dari Hyundai Stargazer X, Bang Arief. Oke. Kita sebutnya ini roof garnis. Roof garnis? Iya, bedanya sama roof rail. Kalau roof rail itu, Bang Arief bisa taruh barang buat pulang kampung. Pas lebaran. Kalau roof garnis itu, dia hanya tambahan aksesoris aja, Bang Arief. Pemanis aja? Pemanis aja. Oke, lalu apa lagi tuh, bro? Terus lagi, lebih selain samping ini, udah kelihatan sama nih. Dia sudah pakai disc brake. Yang tadinya tromol, yang sebelumnya Stargazer lama. Di Stargazer X ini, dia dikasih yang disc brake. Jadi, disc brake depan belakang sekarang. Oke. Jadi, luar biasa fitur tambahannya disc brake-nya depan belakang ya? Itu baru 20% saya kasih taunya. Belum lagi, masih ada lagi perubahan yang lainnya. Yang lain-lainnya? Iya. Kalau dari tampilan grill depan, berubah nggak, brother? Iya. Pasti. Itu dia. Malah yang jadi sangat menarik itu di Hyundai Stargazer X itu tampilan depan. Grillnya udah tiga dimensi, Bang. Kalau saya bilang. Oke, tiga dimensi. Kalau abang mau lihat, kita pindah ke depan mungkin. Kita nggak pindah ke depan, tapi kita munculin ya. Oh iya, kita langsung munculin aja. Karena depannya lagi rame banget, jadi biar nggak keganggu. Jadi kita munculin gambarnya aja. Boleh. Tapi kalau dari CC mesin berubah nggak? Sama persis dengan yang lama ya, Stargazer yang lama. 1500 CC, IVT. Oke. Terus juga dia udah nggak pake CVT atau AT. Oke. Itu salah satu mesin Matic yang terupgrade ya. Oke. Lalu apa lagi itu, bro? Ada pilihan manualnya juga, tapi? Pilihan manualnya nggak ada. Yang Stargazer X ini hanya ada dua varian aja, Bang Harif. Apa aja itu? Varian yang tipe Prime sama varian yang tipe Style. Oke, Prime sama Style. Kebetulan yang samping kita ini yang tipe paling tinggi, Stargazer X tipe Prime. Tipe Prime. Bedanya kalau dengan yang Style-nya apa berarti? Biasanya kalau untuk yang dengan Prime sama yang Style, sama kayak Stargazer yang lama. Fitur safety ADAS-nya hilang. Oke. Terus juga nggak ada di Ambient Lake, dia nggak punya. Oke. Terus sisanya itu lebih ke fitur safety lah bedanya. Fitur safety ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau panjang, lebar, semua ada berubah ya? Nah, kalau untuk Ground Clearance yang sekarang, Stargazer X itu dia nambah, Bang. Oh, jadi berapa, Bang? Sama yang lama sebelumnya. Yang tadinya orang ngerasa dia agak cepet, ini agak tinggi sekarang. Oh. Mungkin ngaruh karena velgnya dikasih ring 17. Oh, karena ringnya juga nambah 1 inch, jadi otomatis Ground Clearance-nya jadi nambah juga ya? Betul, betul. Oke, jadi ini yang sekarang boleh dikatakan, libas banjir, libas genangan, aman ya, bro ya? Sama satu lagi, Bang Arief. Aha. Khusus di Stargazer X, itu ada warna terbaru, kita nyebutnya warna matte. Warna matte? Sama kayak di Ionic Pipe, itu ada gold matte. Oke. Di Stargazer, ini salah satu warna putih matte. Oh, ini putih matte? Iya, jadi untuk warna putih matte ini nambah 3,5 juta. Daripada warna umumnya? Iya, biasanya kan yang umumnya glossy ya. Putih glossy, hitam glossy, atau metallic. Nah, ini dia nggak ada metallic-nya, dia matte. Matte-nya ada dua, warna putih matte sama warna gold matte. Oke, jadi nambah 3,5 juta. Yap. Lu bilang 3,5 juta, ntar orang ngeranya 350 ribu, bro. Iya. Sudah salah, kan? Oke. Oke, kalau eksterior itu, ini juga berubah dong? Iya, betul. Sebelumnya nggak ada, kan? Kalau dari sisi belakang ya. Nah, kalau dari sisi belakang, ini udah ada spoilernya dia. Oke. Kalau sama, kan sama ya dulu ya? Sudah, sudah ada dari yang sebelumnya. Oh, berarti dengan yang sebelumnya bedanya, ini ada spoiler belakang. Betul. Terintegrasi dengan lampu pengereman. Betul. Tapi kalau tampilan ini, nggak ada berubah? Yang dari sini, ini? Ini juga termasuk salah satu tambahannya dia ya. Oke. Tadinya kan dia biasanya polos. Nah, sekarang dia ada aksesoris lagi. Kalau semacam kayak body kit lah, Bang Arief. Lebih kayak warna ya? Betul. Jadi transisinya kalau di sini, ini kelihatan banget karena berubah warna nih. Dari warna bodinya, Terus warna ini kayak bumpernya, Sama ke bumper ini juga berubah warnanya. Aksesnya juga berubah. Aksesnya juga berubah. Nah, yang di prime yang lama kan sensor parkir udah ada. Oke. Di Stargazer ini, yang Stargazer X, Karena kan kalau sensor parkir depan itu, Bang, kalau kita aktif terus juga repot nanti. Ya, pusing juga berisik. Kalau lagi di jalan. Kalau lator dikit, berisiknya minta ampun ya. Benar. Oke. Benar, benar. Apalagi ini ada lampu ya? Ya, betul. Sama dia udah ada kamera sama kayak yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang udah ada logo Stargazer X-nya dia. Oh, ada logo Stargazer X. Kalau kemarin kan esensial, di belakangnya tuh nggak ada tulisan esensial. Polos aja ya. Polos. Jadi orang nggak bisa bedain kalau lihat dari luar ya. Betul. Tapi kalau Stargazer X ini, dia ada emblem X dan ada tulisan yang prime-nya juga. Betul, Bang Arief. Kita buka boleh ya? Boleh, Bang Arief. Langsung buka aja. Tapi kalau untuk kapasitas, tetap ya sama ya? Sama. Jadi konsumen tetap bisa milih, mau yang tujuh penumpang atau yang enam penumpang. Oke. Kalau untuk enam penumpang, nambahnya cuma sejuta aja. Oh, berarti itu captain seat ya? Nah, ini penting, Bang Arief. Untuk yang captain seat itu, sebetulnya bukan sekedar captain seat. Kadang namanya orang beli mobil LMPV, nah ini kan sebutnya LSUV lah ya. Oke. Harapannya itu adalah anak-anak yang kecil, kan suka pindah-pindah, Rho 3, Rho 2, Rho 3, Rho 2. Dikasih pada yang captain seat, jadi anak itu punya space. Oke, akses untuk bolak banding. Jadi nggak bikin reward. Oke. Nah, itu juga penting. Nah, ini udah ada. Berarti ini yang tipe prime ini, dia tetap ada yang captain seat, ada yang nggak ya? Tinggal milih. Ada Om Mobi. Kita redadah-redadah dulu dong. Oh, dia telah GMPV ada Om Mobi. Nanti kita tegur deh, kalau dia ke belakang. Mengganggu aja. Iya, kita ganggu aja. Dia kurus banget sekarang, kita omongin dia sedikit lah ya. Iya, boleh lah. Bagus badannya. Tapi dia joknya udah kulit ya? Sudah, cuma bedanya yang Sega ZX ini, yang tadinya nggak ada jahitan merah, yang ini udah ada jahitan merahnya. Oh, jadi ada armamen merahnya. Sudah, Bang Arief. Oh, oke. Red stitch kita sebutnya. Tapi warna apapun eksteriornya, dalemnya tetap sama warnanya? Tetap warnanya hitam. Nggak berubah ya? Nggak ada pilihan warna lain, hanya hitam to. Oke. Dari interior, apa lagi yang berubah nih? Interior. Selain aksen warna merah, apa lagi? Banyak. Salah satunya itu speaker. Sekarang kita udah nggak pake enam speaker standar. Oke. Speakernya udah pake speaker premium Bose pakenya. Oh, udah pake Bose? Iya, delapan speaker total. Oke, delapan speaker, dan ingat pakenya Bose. Jadi kualitas suaranya bisa kalian dengerin. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau dengerin langsung, bisa datang ke Gias janjian sama Alex atau nggak. Nggak punya waktu, nanti dibawain unit display-nya, unit test drive-nya ke rumah atau kantor kalian, bro. Mantap. Bisa, aman. Oke, jadi kalau misalnya ngerasa ah, anak istri males ke Gias karena kejauhan, karena macet atau apapun terlalu ramai, silahkan hubungi Alex. Alex datang ke tempat kalian ya. Bisa, Bang Arief. Kalau interior paling menonjol, Selain Bose, sama Bose, apalagi itu? Terus juga electric parking brake. Oh. Iya, yang sebelumnya kan masih pakai otot, Bang Arief. Sekarang udah tinggal pakai congkel aja. Oke, tinggal tuas aja ya. Betul. Tinggal colek gini aja ya. Betul. Itu di style, sama di frame sama? Sama, udah dapet. Sama itu ya? Udah. Oke, lalu. Terus juga tampilan action di dashboard, Bang Arief. Itu kan tadinya tinggi tuh. Oke. Sekarang udah landai ke bawah. Agak diturunin si dashboard-nya, si frame-nya. Jadi dimensi untuk lihat depannya jauh lebih lega? Iya. Terus sama lagi, si dashboard itu berubah warna menjadi warna yang lebih mewah, yaitu black piano glossy. Oh. Termasuk warna AC-nya juga dia berubah. Nanti pokoknya ditampilin tuh ya, biar orang bisa ngeliat ya. Oke, dibandingin yang tipe X-nya yang tadi ada yang captain seat, ada yang nggak captain seat juga ya, Bro, ya? Betul, Bang Arief. Ditampilin sama perubahan-perubahan interiornya. Terus apa lagi, Bro? Ya, selebihnya paling itu sih untuk perubahan dari Stargazer yang lama. Cuman sekarang Hyundai bilangnya itu line-up baru, Bang Arief. Line-up baru? Iya. Jadi Stargazer sama Stargazer X itu beda. Oh gitu? Betul. Nah, kita penasaran harganya. Nah, kalau harganya start harga berapa, Brother? Untuk Stargazer yang X ini kita ada dua varian tipe. Yang tertingginya itu adalah tipe Prime. Oke. On the route-nya itu karena baru launching hari ini, Bang Arief, itu Rp336.200.000. Oke. Lalu turun di tipe bawahnya, itu harga tipe style, itu harganya Rp325.600.000. Oke. Lalu turun ke bawahnya lagi, nggak ada. Dia cuma dua varian tipe aja. Turun ke bawahnya lagi, nggak ada. Berarti hanya dua varian ya? Dua varian aja. Oke, start dari harga Rp325.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Dari Stargazer X ini karena baru launching yang jelas Yang lebih menarik dari diskon itu ada Bahkan program menarik, contoh Khusus untuk pembelian di Gias Gias ini kan mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 Agustus Cukup booking fee 5 juta Setiap pemesanan konsumen berhak mendapatkan minimal Lucky Deep itu 1 juta Dapat Lucky Deep 1 juta? Pahit-pahitnya dapat 1 juta Terus kedua, pembelian tunai itu konsumen dapat potongan 1% dari Tokopedia Karena kita kerjasama dengan Tokopedia selain itu Ada lagi undian berupa Galaxy S23 Terus ada Galaxy Flip, ada TV QLED Ada Volkswagen Traveling, Aksesoris Tules, Samsung Watch, Volkswagen Bensin Wah banyak Bang Arief Banyak ya? Iya Pokoknya kalau nanti kalian misalnya mau tahu banyak promo Gias Terus promo-promo diskon lainnya Karena kalau secara diskon penyebutan angka kita memang nggak boleh nyebutin di video Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku dari Hyundai ya Biasanya kode etik untuk mobil produk baru launching Ya kita sangat menjaga Bang Arief Sangat menjaga ya? Cuma buat teman-teman yang lagi nonton nih Bang Arief Itu kalau penasaran mau berapa diskonnya Tinggal chat aja nanti saya share berapa Tinggal share aja nanti tinggal hitung-hitungan Bro Alex bisa ke rumah kalian Tapi kalau beruntungnya kalau datang ke Gias Ini bisa lihat semua display dan semua varian warnanya Ada yang bro ya? Sama satu lagi Bang Arief Apa tuh? Yang datang janjian sama Alex Setemu sama Alex Nanti kita cover buat tiket masuk Oh gitu? Aman Itu yang paling penting Jadi janjian sama bro Alex Ini masukin buat highlight ya bro? Janjian sama bro Alex Mau datang ke sini Dikasih tiket masuk Betul Suami, istri, sama anak nggak? Ya total biasanya sekeluarga 4 orang lah ya 4 orang di cover? Ya siap Mau weekend, weekdays aman? Aman Bang Arief Kita kalau tanggung-tanggung malah repot Udah langsung aja Oke jadi janjian sama Alex datang ke Gias Mau lihat Hyundai Mau test drive Hyundai Disiapin 4 tiket Buat keluarga kalian ya bro ya? Iya betul Ada lagi mengenai Stargazer Sebelum kita geser ke Ada lagi Bang Arief Jadi balik lagi Kayak basic tuh basicnya Dari Stargazernya sendiri Itu dapet after sales juga Oke Kayak free parts Free oli Dan lain-lain Itu masih kita Pakai program promo itu Masih include ya? Betul Sama nanti ada beberapa Konsumen yang ternyata Pengen berharapnya tuh Ada program Bunga-bunga rendah mungkin Atau yang buat pembiayaan Atau mau disebutin aja langsung Atau gimana? Boleh Boleh dong Ini senjata utama Yang biasanya saya sharing ya Salah satunya itu Untuk yang bunga 0% Kita masih tersedia Oke Itu untuk yang Tipe yang tertinggi aja ya Bang Arief TDP 195 juta Angsuran 14 juta 0,09,000 Oke Lalu Lalu 11 Itu untuk bunga 0% Lalu untuk bunga rendah 5 tahun Itu kita ada TDP di 111 juta 0,0,0,0,0,0,0 Angsurannya 54,65,000 Dikali 59 Itu untuk 5 tahun Oke Tinggal teman-teman totalin aja Harganya itu masih hitungan murah atau tidak Oke Baru terakhir itu adalah Untuk yang DP-nya maunya minim Oke DP-nya maunya sekecil-kecilnya Nah untuk tipe prime tertinggi ini TDP 50 juta Angsuran 75,86 Oke 0,0,0,0 kali 60 atau 5 tahun Oke Selain itu juga bisa syariah BCAKKB dan lain-lain terserah Kita ngikutin konsumen Nanti kalau misalnya customer punya hitung-hitungan sendiri Mau tuker tambah dengan HND lamanya Atau apapun Tuker tambah dengan mobil lama apapun Nanti Bro Alex juga bisa bantu ya Bro ya Siap Ada nge-skrip lagi mengenai promonya? Kayaknya cukup sih Cukup ya? Karena banyak yang mau kita dilewatin Karena ini kan sepanjang Yang ini sepanjang ini Starbazer X semua ya Yang di panggung ini ya Bang Yang di panggung ini ya? Iya Oke jadi kalau kalian datang ke sini Masuknya dari hall 10 ya? Hall 10 Dari hall 10 Parkirnya biar lebih enak Di hall 10 juga Di bawah ada Langsung ketemu Hyundai Langsung yang keluar ya Bro ya? Iya Jadi langsung masuk Datang ketemu sama Alex Jangan-jangan di depan pintu masuk Karena dikasih tiket masuk gratis Iya Iya kan? Tapi jangan hianat Belinya harus Hyundai Iya Bener ya Bro ya? Iya itu pilihan sih ya Bang ya Maksudnya Tapi harus lah Karena harus ada rasa-perasaan gak enak Itu gue yang nyuruh Yang jelas kalau Hyundai memang lagi bagus kok sekarang Lagi bagus ya? Iya Dia tuh mikirin banget yang namanya Masukan dari netizen-netizen Oke Dari teman-teman Dan terlihat improvement-nya Begitu cepat Sangat luar biasa Begitu padat banget Jadi setahun aja Sering banget improvement-nya Bro ya Betul Baru bulan kemarin esensial Sekarang ini Bulan ini udah ada Stargeazer X 2 hari lagi ada Gak usah bulan depan 2 hari lagi Ada ya Hari ini kita boleh Boleh sebut Boleh ya? Sebut aja Gak masalah ya? Gak masalah 2 hari lagi Hari ini ke-6 Hari Minggu berarti? Iya Betul Hari Minggu ya? Betul Oke Nah nanti seperti apa keseruannya Nanti kita review lagi Amal lu mau review lagi nanti? Boleh Ajar lagi ya? Ajar lagi Oke nanti kita bahas sama Bro Alex Kita geaser dulu liat display apa aja sih yang ada di Boot Hyundai Gias 2023 Nah kalau dari tadi kita ngeliatinnya Stargeazer yang X Ternyata display-nya bukan Stargeazer X aja ya Bro ya? Iya Ini kita di dalam apa nih? Ini kita lagi ada di Hyundai IONIQ 5 IONIQ 5? IONIQ 5 Bang Arief Oke Ini dia sekarang Kondisinya IONIQ 5 itu in dan ready atau gimana? Kita udah sebagian ready stock Sebagian ready stock? Untuk IONIQ 5 ya Karena udah mulai stabil Terus juga kalau untuk pemesanan Setelah dia lunas aja itu paling seminggu udah siap kirim Udah siap kirim? Iya Itu pake surat jalan berarti? Iya Udah termasuk surat jalan yang udah kita proses Resmi polda ya Resmi polda ya? Iya Berarti sekarang start harga berapa nih? Nah kita kan tetep dia ada dua tipe Itu ada tipe signature sama tipe prime Oke Nah kalau signature sendiri sama prime sendiri Terdiri dari dua kapasitas baterai yang berbeda Bang Arief Oke Ada yang long range sama yang ada yang standard range atau short range Oke Nah kalau kategori yang barangnya ada itu yang apa? Signature? Signature banyak Signature banyak? Kalau prime itu hanya selected warnanya Oke Hanya warna tertentu Kalau yang ini apa? Ini yang signature yang paling komplit Yang paling komplit? Yang paling komplit Ini lo punya test drive-nya juga kan ya? Ada Kita ada juga test drive-nya yang tipe signature Jadi kalau teman-teman nanti mau cobain rasa sensasi kendaraannya si mobil listrik IONIQ 5 ini Tinggal janjiin aja nanti sama Alex Oke Nah nanti bisa dibawain test drive-nya ke rumah Atau mau janjian misalnya digias juga boleh Seperti kata Alex disiapin tiketnya Sama disiapin display mobilnya ya Bro ya? Dan sekarang ini IONIQ 5 Test drive-nya itu di indoor Bang Di ujung tadi lihat nggak? Oh gitu? Test drive-nya di situ? Betul di sini Oh karena Karena kan nggak ada polusi Nggak ada polusi Jadi test drive-nya nggak kepanasan, nggak kehujanan ya Bro ya Nah silahkan datang ke Gias 2023 janjian sama Alex Dia start harga berapa tadi Alex? Untuk harganya sendiri Bang Arief Itu untuk yang tipe signature Yang standard range Itu on the route Jakarta sama Bogor, Repok, Tengarang, Bekasi beda ya Bang Arief Oke Dan yang tipe terendah deh Tipe prime standard on the route-nya itu 748 juta setelah potong subsidi PPN Oke Harganya jadi 681 juta 900 ribu rupiah Oke Terus ada lagi tipe prime yang long range Itu setelah subsidi-nya harganya 719 juta 300 ribu rupiah Oke Baru naik ke tipe signature Oke Yang baterainya standar Setelah potong PPN itu 737 juta 500 ribu rupiah Oke Baru ini yang paling tinggi signature long range OTR setelah potong subsidi 783 100 ribu rupiah Oke kalau kita ngomongin subsidi, subsidi boleh disebutkan ya? Ya Subsidinya boleh disebut nggak sih? Boleh Bang Berapa sih subsidi-nya berapa untuk mobil ini? Subsidi total ya Total yang didapet 75 jutaan lebih Oke Karena dari potongan yang 11% potong 10% maka konsumen dibebankan cuma 1% Oke Karena ini subsidi PPN Bang Arief Maka yang tadinya pajaknya 1-2 juta berubah menjadi di bawah 500 ribu rupiah per tahun Pertahun ya? Pajak mobil ini Oke Motor gue berapa tuh pajaknya? Alex luar biasa ngerti? Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini dan pengen beli kayak Hyundai Mau IONIQ, mau Stargazer, apa-apapun Alex itu marketing yang sangat pengalaman Alhamdulillah Sangat luar biasa sekali kalau membagi kejelasan yang berubah ya Ada yang kelewat nggak? Mengenai IONIQ 5 ini sebelum kita geser? Ya udah sih itu Itu aja sih Udah itu aja ya? Ya betul Tinggal datang, tinggal janjian test drive Mau di rumah, mau di gias Nggak ada masalah ya bro ya? Aman Bang Arief Oke, karena ini videonya baru kita bikin hari pertama Nanti ketemunya di hari kedua, hari ketiga Atau misalnya setelah gias pun Misalnya janjian sama bro Alex Nanti bisa dibantu-bantu pakai promo gias ya bro ya? Promo gias sama semua masih bisa didapat Masih bisa didapat ya? Jadi nggak ada pilihan Oh promo gias yang tadi disebut buat tipe mobil ini Atau buat mobil ini Nggak, semua bisa dapet Bisa dapet ya? Iya, pembelian apa aja Yang penting beli Oke, yang penting beli Itu kan ada kuncinya ya? Kita geser Ia display apa lagi sih yang ada di gias Khusususnya di boot Hyundai ya bro ya? Ini kita pindah lagi ke Santavi Santavi ya? Kalau orang lihat Lo nggak sopan banget Arief duduk Alex diri Nggak, ini sebenarnya tujuannya untuk blocking ya? Tunggu tadi banyak yang masuk Jadi orang nggak bisa masuk ke dalam mobilnya Jadi kita bikin blocking Jadi biar enak syutingnya Nah ini Santavi kondisi ready? Kondisi ready yang banyak itu Kita stoknya ada di Santavi diesel Bang Arief Signature ya? Aha Signature Karena Santavi kan ada dua Bensin sama yang diesel Oke Nah bensin 2500 cc itu Beberapa aja yang ready-nya Kalau salah itu cuma putih Oke Baru yang itu Yang ini nih Yang Bang Arief duduk itu Santavi diesel 2002 diesel turbo 2200 diesel turbo Oke Dia status harga berapa brother? Untuk yang star harganya Saya sebutin dari yang bensin Yang bensinnya itu Tipe signature Bang Arief Itu 685.300.000 rupiah Belum potong discount Oke, lalu? Terus untuk yang Santavi diesel Yang signature Yang signature Itu on the roadnya 736.800.000 rupiah Belum potong discount Dia ada test drive-nya juga? Test drive-nya ada kita Bisa dibawa ke rumah? Bisa Bisa test drive di Gias? Bisa Di kantor pun bisa Kalau promo di Gias apa dia? Dapet ya? Promo Gias sama kayak yang tadi Ada banyak Minimal Lucky dip 1 juta Potongan Syukur-syukur bisa dapet Samsung Oke Atau mungkin dapet Smartwatch lah Dan lain-lain TV Terus juga nanti Dapet lagi tambahan potongan 1% Oke Sama kalau untuk kredit bunga Kita lagi gencar banget Saingan bunga paling rendah Karena Kenapa? Ini mobil banyak banget Bang Kita saing-saingan sekarang Mana bunga paling rendah Betul Oke, bunga setahun kena berapa? Bunga setahun 0% 0%? Kalau dua tahun? Dua tahun itu Kita masih pakai 2,16% Oke Kita jangan sebutin semua Biar orang penasaran Iya Kalau penasaran Lihat deskripsi Tinggal telpon bro Alex Buat Santavi Stargazer NX5 Sama ada apa lagi display-nya ya bro ya Betul Kita geser boleh? Geser lagi Bang Arief Oke, siap Ini kalau datang ke Hyundai Ini rame banget Penuh banget Dan kita ambil kameranya juga Susah banget ya bro ya Dan sekarang kita di display selanjutnya Ini Hyundai Mobil apa nih? Di luar kepala Palisette ya Palisette Palisette dia ada berapa tipe? Seberapa ada? Palisette tiga varian tipe Tipe Prime 4x2 Sama Sing Nacur 4x4 Oke, nah yang ini? 4x2 4x2 Yang sering kita jual 4x2 4x2 ya Betul Bang Arief Oke, dia ada bensin diesel? Enggak, diesel tok 2.200 diesel turbo Oke, diesel 2.200 Turbo Harga berapa sekarang di bandrolnya? Yang ini? Yang ini harganya itu Agak naik dikit Bang Arief Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Mobil baru maklum lah Boleh, boleh Siap Sekarang menurutnya itu 1M 12.500.000 Belum potong diskon? Belum potong diskon Belum potong program 1% Oh, nanti ada hitung-hitungannya lagi ya? Ada Yang jelas Oke, yang penting kalian tau dulu gambaran besarnya Tau dulu ada display apa di Hyundai Di Gias ya bro ya? Di BP Hyundai tahun 2023 Jadi ini orang lewat-lewat mulu Jadi kita mau ngomong apa juga bingung rasanya Lanjut aja Lo gak bisa miring-miring di gitu-gitu Gak apa-apa sih Gak apa-apa Ya udah Ini pokoknya ada Hyundai Palisette yang paling Ini yang paling tingginya Yang paling tingginya Tipe tengah lah Sorry, sorry Tipe tengah ya? Oke, tipe tengah Nanti kalau mau test drive yang tipe apapun Nanti tinggal janjian aja Sama Bro Alex ya bro ya? Bisa Bang Arief Sama dia kan Kebanyakan umumnya kita jualnya yang 4x2 Cuma yang perlu diketahuin Bang Arief Ini mobil kenapa dikeluarin sama Hyundai Banyak orang pengguna Pajero Fortuner Mau upgrade Sekalian mau upgrade Pahlian Pilihannya itu sangat tinggi Sekalian Nah itu bisa juga beralih ke tipe yang Prime Karena tipe Prime ini juga keren dia jatohnya Untuk under rootnya tipe Prime sendiri Itu di harga 875 juta 500 ribu rupiah Selisihnya aja dapet brio second tuh Barangnya ready juga? Ready Ada tipe Prime? Sama Oke, jadi tinggal kasih pilihan aja tuh ya Nah ini warna Moonlight Dia punya Favoritnya? Iya, warna ambasador lah kita sebutnya Tapi barang ready yang ini juga ya? Iya, kita ready Yang tipe Prime Nggak semua ready Signature hampir rata-rata ada Oke, tapi nanti masalah ketersediaan unit Tinggal telpon Alex Masalah diskon dan lain-lainnya Promo lainnya Tinggal telpon Alex ya bro ya? Siap Bang Arief Oke, kita geser Lex biar nggak kelamaan Orang banyak banget yang mau lihat Riset nih Kita tutup dulu Kok nggak mau lag? Pencet aja Bang Oh iya bener Oke Satu lagi bentar Kalau tangannya kejepit Dia ngebuka lagi Oh oke Itu luar biasanya Alex Oke ini display terakhir ya Alex ya? Iya Kenapa ini yang paling terakhir Bang? Kenapa yang paling terakhir? Agak susah jualnya ini Oh bisa Tapi setelah diposting laku lah ya? Semoga Bang Barang ready nggak? Barang ada yang 7 seat 7 seat? Lagi ada barang Emang dia pilihannya apa aja? Dia pilihannya cuma 2 7 seat atau yang 9 seat Oh Bahasa Indonesia nya 7 penumpang atau 9 penumpang lah Oke Adanya 2 pilihan itu Tapi dua-duanya ready? Nggak Cuma yang 7 seat aja Bang Oh yang Yang 7 penumpang aja Yang 9 penumpang? Yang 9 penumpang itu biasa sebulan lah Kita baru ready Sebulanan baru ready? Dari SPK ya Bang Dari SPK ya? Kalau nggak SPK ya susah ready Kalau yang ini? Kalau ini udah ada Warna hitam putih kita ada Harga berapa startnya? Yang Untuk yang 9 penumpang Itu on the route nya itu Lebih sedikit murah Oke Ketimbang yang 7 Itu on the route nya 905.500.000 Oke Belum potong diskon Untuk yang 7 seat Malah itu varian yang paling tinggi Oke Itu harganya 1 M 39.500.000 Oke Ada diskon? Ada Bang Ini lumayan Bang Gede Bang Gede ya? Gede Selama Agustus aja Tapi Bang ya Agustus aja Soalnya kan udah buka keran Bang Abang kan juga tau lah Kalau otomotif udah event Gias Mau merek apa aja Dealer tuh udah buka kerannya semua Oke Kita bersaing berdasar Jadi ambil momentumnya ya? Iya Jadi ambil momentumnya Nonton video ini Mau telpon Alex Mau datang ke Gias Janjian sama Alex Dikasih tiket 4 tiket gratis Buat bawa keluarga Aman Yang penting SPK Mobil Hyundai ya? Iya Hyundai Kalau kata orang-orang korea Hyundai Saradio Dan nanti tuh mau launching Ionic Versi Batik Di sebelah situ Dan nanti mungkin ada produk-produk baru Apalagi dari Hyundai Dari Hyundai Nanti tinggal telpon bro Alex Nomornya ada di deskripsi Dan ini marketing profesional yang ada di Terima kasih Hyundai bro ya Thank you brother Siap Bang Arief Pokoknya jangan lupa bungkus mobil baru Hyundai kalian Di Hyundai Mana lo? Alex Hyundai Pancoran Bang Arief Hyundai Pancoran belinya sama Alex Mau di Gias Mau di luar Gias Yang penting Ketemu video ini Share ke temen-temen Saudara Buat beli Mobil Hyundai Masukkan dikit lagi Bang Arief Oke Kan tadi kita ngomong mobil baru terus ya Yes Sedangkan Alex masih ada Stok yang model lama Oke Itu juga luar biasa diskonnya Barangnya apa aja? Kayak Stargazer Tipe yang prime yang lama Oke Terus ada tipe tren yang lama Stargazernya Udah itu Sama Ionic 5 yang Non-Blue Link Oke Itu diskonnya spesial ya? Lumayan Oke Nah nanti mengenai diskonnya Silahkan telpon Alex Bisa Jangan lupa pokoknya Bungkus mobil baru Hyundai kalian Di Hyundai Pancoran belinya sama Alex Terima kasih yang udah nonton Sukses like Sukses kurs buat Harif Fadilah channel Oke Semoga banyak SPK Banyak DO nya Amin Jangan lupa hubungi Alex Enjoy Enjoy